Masih dari kota Semarang, merayakan Hari Perempuan Sedunia atau International Women's Day yang jatuh pada tanggal 8 Maret, beragam aliansi independen berkumpul dan melakukan aksi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Aksi ini mengangkat isu-isu gender di Indonesia dan menuntut pemerintah untuk mensahkan RUU TPKS dan RUU PPRT. Setidaknya ada 150 peserta aksi yang terdiri dari mahasiswa, buruh, pejuang lingkungan, lembaga bantuan hukum, aliansi mahasiswa Papua dan juga pejuang keseteraan gender lainnya. Peserta aksi berjalan dari patung kuda dan berhenti di depan kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan Kota Semarang. Selain melakukan orasi dan aksi teatrikal, para peserta aksi membawa poster yang berisi tuntutan dan isu-isu gender lainnya dan menentang kekerasan seksual. Di sini kami menyuarakan bahwasannya apapun keberagaman gender yang kita punya, yang kita hayati, pribadi, individu, itu kita berhak untuk berekspresi, bebas berekspresi di ruang aman, di ruang publik, dengan keyakinan kita masing-masing itu istilahnya kita harus mendapat ruang aman dimanapun. Itu yang kita suarakan. Jadi kita ingin menghentikan diskriminasi yang berbasis gender, terutama juga tuntutan utamanya adalah sahkan RUTPKS, RUTPRT, RUU Masyarakat Adat, dan hentikan diskriminasi berbasis gender. Para peserta aksi menuntut akan terciptanya ruang aman dan kebebasan berekspresi bagi beragam gender yang ada di Indonesia, sehingga tidak ada lagi ketakutan akan kekerasan berbasis gender yang menghantui dimanapun berada.